Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban, hai anak-anak Bagaimana anak-anak kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat Baik anak-anak semuanya Pada hari ini, pada minggu ini Hari Kamis ya Tanggal 29 Oktober 2020 ini Hari yang istimewa Kenapa? Karena hari itu Atau hari ini ya Bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal Taukah kalian ada hari apa itu? Ya, itulah hari Maulid Nabi Muhammad SAW Tau kan Maulid Nabi Muhammad SAW? Itu hari kelahiran Nabi kita tercinta Hari kelahiran Nabi dan Rasul terakhir Yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam semesta ini Maka sangat istimewa Nah, pada hari murid Nabi ini Mr. Joko ingin menceritakan kembali Tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW Bahaya anak-anak semuanya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah manusia biasa seperti kita Beliau adalah manusia sempurna Yang dipilih oleh Allah Akan menjadi Rasul diangkat menjadi Nabi Untuk alam semesta ini Makanya Sejak kelahirannya pun Tanda-tanda itu sudah tampak Ya, tanda-tanda ke Nabiya Tanda-tanda ke Rasulannya Sudah nampak Sejak lahir Nah, seperti apa? Nah, ini akan Mr. Joko ceritakan pada kesempatan kali ini Yang pertama 50 hari sebelum kelahirannya Ya 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW itu Ada peristiwa besar Yang diabadikan dalam Al-Quran Ya, ini di surat Al-Fit Dimana Ada seorang raja yang sangat sombong Karena memiliki tentara yang sangat tua Ya Itu Datang ke Mekah Menyerbu kota Mekah Ingin menghancurkan Kaabah Nah, ini berawal Dari sikap dengki dan iri hatinya Raja Abraham itu Raja Abraham merasa iri Karena kota Mekah Selalu ramai dikunjungi Oleh banyak orang dari negara lain Untuk mengunjungi berziarah ke Kaabah Nah Raja Abraham sudah berusaha mengalihkan Perhatian mereka itu Dengan membangun sebuah gereja yang besar Yang lebih Mekah Yang lebih indah dari Kaabah Di kota San'ah Dibangun dengan harapan Semua orang tidak lagi datang ke Kaabah Yang ada di Mekah itu Tapi datang di kota San'ah Di negeri zaman negerinya Apa yang terjadi anak-anak Usaha Raja Abraham itu sia-sia Keinginan untuk mendatangkan Banyak orang ke kotanya itu Gagal Tidak ada seorang pun yang mau datang ke kota Atau ke tempat ibadah yang telah dibuat Maka murkalah Raja Ablawah yang sombong Dia mengerahkan 60 ribu tentara Yang terlatih Yang kuat Dan dilengkapi dengan senjata yang lengkap Yang bergendaraan muda dan gajah Mereka berangkat Menuju ke kota Makkah Untuk menghancurkan Kaabah Beruk, 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 beruk Begitulah gemuruh suaranya Debu-debu pun berterbangan Menjulang ke langit Siapapun yang menghalangi Akan dihabas Habisi Rumah-rumah gedung-gedung Hancur Dilewati oleh pasukan pegajah itu Tidak ada yang berani menghalangi Tidak ada yang berani menghalangi Tidak ada yang berani melawan Termasuk penduduk kota Makkah Semua mengungsi Karena ketakutan Tapi ada dua orang Yang tidak mau pergi Yaitu Abdul Muttalib Dan Siti Aminah Siti Aminah Sedang hamil besar Mengandung Rasulullah Yang kemudian Melahirkan Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tetap di dalam kota itu Nah Tetika Pasukan bergajah itu Mendekati Kaabah Gajah-gajah itu Mokok tidak mau bergerak Dan sampailah datang Tentara Allah Yang di Burung Ababil Mereka diutus oleh Allah Untuk menghadapi Pasukan raja Abra yang sombong itu Burung-burung itu Melempari Kerikil-kerikil Yang sangat panas Dan merangkap Dan Akhirnya Semua pasukan bergajah Berserta Kendaraannya itu Dewas Mati semuanya Nah Tahun itulah Dinamakan Tahun Gajah 50 hari kemudian Nabi Muhammad Lahir Maka Tahun kelahiran Nabi Muhammad Dinamakan Tahun Gajah Nah Semakin hari Semakin dekat Kelahiran Nabi Muhammad Peristiwa Demi peristiwa terjadi Saat semakin dekat Terjadilah Di istana Kisraf Terjadi Guncangan yang dasar Yang mengakibatkan Balkon istana 12 Balkon istana itu Ruto Kemudian Api yang selalu Dipuja-puja Oleh Kaum Matjusi Yang sudah Beribu-ribu tahun Tidak pernah padam Tiba-tiba Padam Sementara di Kota Maka Suasana Damai Tenang Langitnya Cerah Berwarna Biru Udaranya Segar Sejuk Air Angin Semilir Kemudian ada Cahaya Yang terang Keluar Dari rumah Siti Aminah Sementara Siti Aminah Tenang Damai Dan Ceria Karena Saking Senangnya Menunggu Kelahiran Bayi yang Dikandungnya Apalagi Apalagi Dia melihat Di sekilingnya Itu Ada Bidadari Bidadari Cantik Yang Menemaninya Saat Melahirkan Bayinya Ibu Aminah Tadi Tidak Merasakan Sakit Sama Sekali Sampai Bayi itu Lahir Betapa Senangnya Hati Ibu Aminah Melihat Bayi yang Lain itu Kulitnya Putih Hidungnya Mancung Cakep Sekali Rambutnya Hitam Senang Sekali Dan Esok Harinya Kabar Tentang Kelahiran Bayi Ibu Siti Aminah Itu Tersebar Di seluruh Kota Maka Semua Menyambut Gembira Semua Senang Tidak Terkecuali Abdul Muttalib Sang kakek Betapa Senangnya Sampai-sampai Kakek Abdul Muttalib Kemudian Menyebeli Beberapa Untang Sebagai Tanda Kegembiranya Itu Untuk Menyambut Atau Menjamu Para Orang-orang Di kota Muka itu Kemudian Kakek Abdul Muttalib Membawa Bayi itu Ke Kabah Memohon Pada Allah Agar Bayi ini Diberkati Dan Diberilah Nama Muhammad Nah Nah itulah Anak-anak Kelahiran Nabi Muhammad Yang diiringi Dengan Peristiwa-peristiwa Yang Sangat Mengagumkan Nah Seperti Adat Di Adat Istiadat Di kota Mekah Setiap Adat Berilahir Maka Disusukan Kepada Ibu Susuat Nah saat itu Ada seorang Ibu Bersama Suaminya Dan mengedong Anaknya Sedang Mencari Anak Susuat Bayi Susuat Dialah Ibu Halimah Shadiyah Dari Kampung Ibnu Sa'an Nah Ibu Halimah Shadiyah Ini tadinya Ragu-ragu Ingin Membawa Atau Menyusui Bayi Muhammad Kenapa? Karena Bayi Muhammad Tadi Yatin Ayahnya Telah Meninggal Dunia Pada Saat Empat Bulan Dalam Kandungan Kenapa Ragu? Ragu Karena Jangan-jangan Tidak Bisa Membayar Karena Orang Yang Menyusui Itu Akan Mendapatkan Upah Sementara Ayahnya Sudah Meninggal Tetapi Ibu Halimah Bersama Suaminya Tadi Menetapkan Untuk Mengasurnya Menyusui Dan Dibawalah Bayi Muhammad Tadi Kampung Bani Sa'an Apa Yang Terjadi Anak Betapa Gembiranya Ibu Halimah Sa'diyah Bersama Keluarga Itu Ternyata Kedatangan Bayi Muhammad Itu Telah Membawa Keberkahan Bagi Keluarganya Pohon Pohon Yang tadinya Kering Tadinya Layu Tidak Berbuah Tiba-tiba Berbuah Setelah Keadaan Bayi Muhammad Binatang Binatang Ternak Domba Kamping Yang tadinya Kurus-kurus Tak pernah Mengeluarkan Air Susu Tiba-tiba Menjadi Gemuk Dan Mengeluarkan Banyak Susu Setelah Kehadiran Muhammad Yang masih Baik Belum Lagi Sikap Muhammad Yang Menyenangkan Menggembirakan Membuat Ibu Halimah Dan Suaminya Tadi Berasa Sangat Senang Sekali Nah Sampai-sampai Masa Susuan itu Dua tahun Dah habis Ingin Rasanya Ingin Memperpanjang Maka Ketika Umur Dua tahun Ibu Halimah Membawa Pulang Ke Ibunya Siti Aminah Kemudian Ibu Halimah Minta Lagi Ibu Tolong Izinkan Saya Untuk Mengasuk Muhammad Ini Lagi Saya Merasa Sangat Senang Diizinkan Nah Setelah Itu Dibawa Lagilah Ke Kampung Bani Sampailah Umur Empat Tahun Nah Ketika Umur Empat Tahun Ada Kejadian Ketika Muhammad Bermain Bersama Anaknya Halimah Sadia Dan Juga Teman Teman Yang Lain Tiba Tiba Anaknya Halimah Tadi Teriak Teriak Ya Dengan Nangis Menyampaikan Pada Ibu Halimah Ibu Ibu Muhammad Ibu Muhammad Ibu Muhammad Ibu Ada Apa Anakku Muhammad Kenapa Muhammad Dijulik Orang Ibu Muhammad Dijulik Dijulik Betapa Cepatnya Ibu Halimah Langsung Mencari Dimana Ibu Dicari Muhammad Muhammad Dimanakah Muhammad Dicari Dan Ternyata Ditemukan Muhammad Yang masih Empat Tahun Itu Duduk Di atas Batu Langsung Di Di Apa Dipeluk Rah 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 Muhammad Itu Ada Apa Muhammad Apa Yang terjadi Muhammad Yang masih Patah Tadi Bercerita Tadi Ada Orang Dewasa Yang Membawa Aku Kesini Kamu Di Apakan Kamu Di Apakan Tadi Dadaku Dibelah Dibelah Iya Terus Dikeluarkan Isinya Dikeluarkan Isinya Setelah Itu Dibersihkan Terus Dimasukkan Lagi Terus Di Itu Gak Ada Lagi Terus Mutur Lagi Terus Orangnya Kemana Tadi Orangnya Gak Ada Lagi Hilang Betapa Cemasnya Ibu Halimah Dan Juga Suaminya Nah Tahu Engkak Anak-anak Siapakah Orang Diwasa Yang Telah Membelah Dada Muhammad Tadi Dia Adalah Malika Jibril Yang Membersihkan Dada Rasulullah Membersihkan Hati Rasulullah Karena Kelak Dia Akan Menjadi Seorang Nabi Dan Rasul Itu Sallallahu Nah Karena Kecemasan Itulah Ibu Halimah Kemudian Mengembalikan Muhammad Yang 4 tahun Tadi Kepada Ibunya Karena Takut Terjadi Apa-apa Dengan Muhammad Yang Diasung Itulah Anak-anak Sedikit Kisah Tentang Kelahiran Nabi Muhammad Sampai Dengan Usia 4 tahun Yang Ada Kisah-kisah Yang Menunjukkan Tanda-tanda Kelak Kalau sudah besar Muhammad Tadi Menjadi Nabi Dan Rasul Putusan Allah Untuk Seluruh Alam Semesta Mudah-mudahan Bermanfaat Anak-anak Mari kita Membaca Salawat Untuk Nabi Oke Bersama-sama Kita Membaca Salawat Untuk Nabi Yang kita Cintai Nabi Muhammad Sallallahu Masalli Ala Muhammad Ya Rabbi Balir Hu Hasilah Sekian Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa